yang menfatwakan hukum yang sebetulnya sudah berstatus mansukho. Hanya berdasar, itu kan syariatnya Nabi-Nabi dulu. Syariat yang apa? Syariat yang nggak pernah terhapus hanya satu, Usuluddin, yaitu tahu hate, itu sama. Tapi kalau syariat itu beda-beda. Atau furu'iyah itu beda-beda. Itu tadi saya beri contoh. Era Nabi dulu kalau ada kehatian najis, dipotong, dibuang. Era Nabi Muhammad dijuci. Orang kafir dihabisi oleh langit. Era Nabi Muhammad, nggak boleh. Bahkan didoakan, Jadi kalau ada orang kafir, nggak boleh main dihabisi mereka, beri peluang untuk mengkaji kita buah. Kalau mereka sudah berpeluang ngaji, harus dijamin ke mana. Ya, karena badalika bi'anahum, kamu layak lamun bagaimanapun, mereka memang karena nggak tahu. Nah, kenapa nggak tahu? Karena tadi mereka tertutup oleh kultur yang beratus-ratus tahun. Bahannya mereka menyembah batu, menyembah berhala. Ya, tahunya itu ya Tuhan. Bagaimana Anda bisa menjelaskan sesuatu yang sudah beratus-ratus tahun kan nggak gampang. Maka ada periode dimaklumi. Apa? Kalau era sampingan kan, Masa waktu disembah saking gobel ke orang, kamu lahir kan sudah nyembah Allah, nggak nyembah batu. Bayangkan kalau kamu jadi mereka. Uang perut kamu saja disuruh makan pizza, sakit kok. Karena saking lamanya makan sambal kan. Kamu bilang perempuan Indonesia saja cantik, saking lamanya jadi orang Indonesia. Padahal orang Indonesia tanyakan orang Eropa, cantiknya di mana. Kamu lahir di Afrika, bilang orang Afrika itu cantik, tanyakan orang Eropa cantiknya di mana, hitam gitu kok. Jadi orang itu pasti terkooptasi oleh sekelilingnya. Orang Afrika kan bilang, wanita Efraga itu cantik. Coba tanyakan orang Eropa, cantik apa nggak. Belas. Orang Eropa yang kulitnya gitu, kata orang Eropa indah, kata sambal. Kaya anaknya kebuah katanya. Jadi orang itu akan terkooptasi oleh sekelilingnya. Bayangkan kalau semua orang yang berhala terus kamu, nggak alasan kamu apa. Bahkan menentang mayoritas. Dan itu berat. Maka dimaklumi oleh Allah. Nah pemakluman ini yang mulai sekarang terkikis. Orang main pukul saja, nggak mau ngaji. Nggak mau ngaji Quran secara kafah. Jadi fatwanya Islam kafah, tapi ngajinya Quran nggak kafah. Ngambil satu dua potongan ayat, dipakai dalil. Jadi Islamnya inginnya kafah, tapi ngajinya Quran nggak. Kalau kafah ya hafal 30 juz itu. Kalau mau ya. Kalau mau kafah ya hafal berapa? 30 juz. Makanya saya sering bilang, saya sering dinasihati orang. Karena belum tahu saya ini hafal Quran. Bapak harusnya Islam tuh kafah. Kata saya, ya dimulai dari konsep Islam tuh kafah dulu. Apa ya hafal Quran secara kafah. Jadi ini penting saya utarakan. Bahaya sekali orang mengenali Islam tanpa mengenali nasah mansu. Karena beberapa syariat nabi sebelum kita itu berstatus man suho. Terus contoh berikutnya. Ini nasah mansu antar nabi apa khusus? Internal nabi. Antar nabi aja nggak selesai nih sampai. Sampai subuh aja nggak selesai. Contoh yang paling keren. Mungkin cowok semua senang. Nabi Dawud dulu istrinya berapa? 99. Nah itu kalau masih halal itu kan. Berarti ingin kan punya istri berapa? Wah itu kan ngeri betul. Punya satu aja repotnya gitu. Apalagi berapa? Punya 99. Terus kamu bilang gini. Ini kan syariatnya nabi Dawud. Nabi kan bisa diikuti. Pernah ada periode di mana seperti itu boleh. Jadi makanya mau nggak mau. Ngenali nasah mansu itu harus. Kalau nggak ya kamu masih berkeyakinan. Boleh beristri berapa? Nah ini penting saya utarakan. Makanya si Dinali itu kalau ngetes calon Mubalek. Kira-kira kalau kemenak dulu inginnya apa? Sertifikasi apa? Mubalek. Itu tanyanya gitu. Kamu orang yang rusak. Karena tadi. Takutnya ada syariat yang sudah mansuho dipakai. Itu tadi misalnya kita ini nggak umatnya nabi Nuh. Tapi pakai syarat. Terus ketiga begini. Misteri manusia itu. Dan ini kita nggak pernah tahu sampai kiamat. Tapi ini ilmu harus kita diskusikan. Misalnya saya. Saya ini namanya Bahudin. Saya sekarang hidup sampai 2019 sekarang. Kan hanya Allah yang tahu. Berapa turunan saya sampai kiamat. Dan statusnya kayak apa. Donald Trump juga gitu. Donald Trump itu sekarang kafir. Tapi kita nggak pernah tahu nanti turunan keberapa ada yang muslim. Nah turunan yang calon muslim ini diletakkan di mana kita nggak tahu. Logika membunuh karena mereka mau membunuh kita. Ya ada logika fakirnya. Karena kalau kita nggak membunuh. Dibunuh. Makanya semuanya hukum ini terus bergantung. Al-hukmu yadurumailatihi wujudan wadham. Di sini terus dipertemu. Makanya semua nabi itu kalau yang namanya membunuh. Pasti pas perang saja. Karena ini kondisi yang memang pilihannya hanya dua. Kalau nggak dibunuh ya. Membunuh. Ada duel lah. Maka ini butuh kajian fakir. Dan orang nggak boleh subjektif dalam hal ini. Seolah lagi nggak boleh subjektif. Karena tadi. Orang yang kamu katakan sekarang misalnya Zaid. Kamu itu bodoh sekali. Kenapa bodoh? Nggak hafal Quran. Nggak pernah kuliah. Nggak pernah ngaji. Ternyata Zaid ini bersemayam calon anak yang alim alamah hafal Quran. Namanya Umar. Tapi masih jadi sperma. Suatu saat Zaid itu punya anak alim alamah. Kan banyak orang nggak bisa baca Quran punya anak hafid. Banyak nggak di Indonesia. Banyak nggak petani yang punya anak dekan. Petani punya anak dekan. Yang dekan punya anak naik kelas aja susahnya bukan main. Banyak kan? Nah ketika dibalik nanti. Ada dekan punya anak goblok. Yang petani punya anak dekan. Pinter mana? Kita nggak pernah tahu. Makanya ini kan. Ya sudah kalau nggak pernah tahu ya bilang saja wawah alam. Kan selesai. Daripada kemintar keliru kan. Nggak ada wawah alam. Makanya cerita favorit guru saja. Kiai C. Memun Zuber itu punya bernama Kis Zuber. Itu cerita favoritnya itu. Ada santri namanya soleh. Soleh itu alim alam. Orang Madura itu cara berpikir kan. Kalau Kiai saja alim seperti itu apalagi bapaknya. Pas bapaknya main ke pondok. Sandri ada ribuan. Bapaknya main ke pondok itu. Sholat itu ya nggak benar. Nggak sesuai sunnah rasulah kira-kira gitu. Sholat itu nggak benar apa-apa nggak benar. Masih ditakwil sama santri Madura. Karena orang Madura itu kultus. Mungkin khilaf. Khilaf itu satu khusus. Pokoknya perlakuan khusus. Suatu saat sangking bodohnya orang itu. Kencing itu pikir musul lah. Wah ini nggak bisa ditakwil lagi. Hanya nggak bisa ditakwil itu. Wah ini sudah nggak benar ini. Singkat cerita santri tadi nggak kuat. Matur ke Kiai-nya Pak Yai. Dengan se-alim itu kok bapaknya segoblot itu. Kenapa? Dia kencing pikir musul lagi. Oh bapak saya itu pintar sekali. Kok bisa? Karena beliau yang memutuskan saya mondok. Sampai saya jadi alim alamah seperti ini. Yang bodoh itu bahasa. Artinya gini. Sekarang misalnya Anda dekan. Atau Anda rektor. Atau Anda profesor. Atau Anda Kiai Top. Mubalek kondang. Anda mubalek kondang terus punya anak. Gobloknya bukan main. Atau apalagi anaknya ketangkep KPK. Yang satu anaknya orang bodoh jadi dekan. Kalau kompetisi ini pintar mana coba. Ada ahli metodologi tapi anaknya itu terlibat narkoba. Yang ini petani utun. Anaknya dekan. Kira-kira kalau dikompetisikan pintar mana? Anaknya pintar petani tadi. Yang ketika petani kamu fonis bodoh. Tapi siapa tahu kalau ini menyimpan calon. Paham ya? Kita tidak pernah tahu. Makanya Quran selalu ngajari gini. Dalam ilmu sosial itu Dalam ilmu sosial itu kita harus jawab. Tidak tahu. Tidak tahu. Karena mub. Makanya saya tadi pagi ngaji di. Direkturat saya bilang. Saya pernah diprotes seorang. Gus kamu sudah jelas. 01 atau 02. Ya saya jawab. Manusia itu makhluk yang paling tidak jelas. Sekarang soleh suatu saat bisa saja gak soleh. Yang sedang tidak soleh suatu saat. Sesuatu yang mungkin rubah. Kok kamu fanatik itu gimana? Talarnya itu gimana? Coba kita tahu dulu. Wah si itu pembunuh Hamzah. Akhirnya mati mu'min ya enggak. Padahal orang yang sangat dibenci Rasulullah. Karena membunuh saya siapa? Hamzah. Salabah yang tukang itikaf di Mecid. Akhirnya. Sool. Kita tidak pernah tahu. Kalau tidak pernah tahu ya tidak usah terlalu fanatik. Kayak jenengan senang saya itu. Ya saya tidak tahu sampai kapan. Saya senang sampai sampai kapan. Tahu kayak suami istri itu. Pas mereka harmonis bulan madu sampai kapan. Yang jelas paling awet itu pasangan jelek. Itu pasti gak awet. Makanya jadi guyonan. Pasangan itu jangan baik-baik gak awet. Kalau jelek itu awet. Ternyata maksudnya cantik sama ganteng. Itu suatu saat pasti jadi jelek. Yang jelek sama jelek pasti jelek terus. Makanya jadi guyonan. Kalau pasangan jelek itu awet katanya. Tapi kalau pasangan baik. Ternyata baik wajahnya itu. Pasti gak awet. Suatu saat pasti. Pasti jelek. Tapi yang jelek. Awet. Karena boleh dulu ya jelek sampai gitu. Awet jeleknya maksudnya. Bukan. Ya jelas ya. Jadi saya mohon sekali ini ilmu. Sampai ini bukan urusan cocok gak cocok. Tapi ilmu. Ilmu harus kita dengar. Bahwa syariatnya para nabi itu. Yang sifatnya furu'iyah. Tidak usuliyah. Tidak tauhih itu potensi ruga. Sehingga mengkaji nasa mansu itu. Satu keharusan seorang ulama. Makanya setiap ada syariat nabi. Hal-hali syariah. Mu'abada amlah. Man sukhah amlah. Karena potensi itu tinggi. Kita tahu dulu semua nabi sholat menghadap apa. Betul-Maktis. Era Rasulullah dipindah ke Ka'bah. Tapi kalau kamu katakan total Betul-Maktis. Ya tidak juga. Nabi Ibrahim boleh dulu menghadapnya ke Ka'bah. Tapi kalau Nabi Musa ke Betul-Maktis. Terus kamu bilang ini 01-02. Ya memang syariat. Jadi sesuatu yang furu'iyah. Nah. Kenapa ini furu'iyah? Jawabannya sederhana. Ketika seseorang menghadap Ka'bah itu menghadap batu apa menghadap Allah? Allah. Ketika menghadap Betul-Maktis. Fakirnya menghadap Allah apa menghadap Betul-Maktis? Allah. Maka menghadap Ka'bah itu punya masalah furu'iyah. Yang masalah usuliyah adalah. Ini wajah tu wajiyah lillahi fatoras samawati wal'arat. Yang permanen adalah menghadap Allah SWT. Cuma secara prosedur syariatnya. Secara dohir menghadap Ka'bah. Maka potensi rubah. Karena ternyata itu furu'iyah. Untuk keblatnya itu furu'iyah. Yang permanen adalah menghadap ke Awoswaanabu. Wadah. Ini pentingnya. Jadi. Terus. Sekarang. Masih antar nabi apa? Di internal nabi? Ini sudah mau selesai ini. Sudah habis ini. Internal. Ini sudah selesai ini. Sudah pas ini. Sampai mana tadi? Terusnya apa enggak? Sudah ya. Sudah kayaknya. Biar kelihatan cerdas. Sekali pertemuan sudah pinter. Berapa? Setengah jam sudah sudah pinter. Yang internal nabi apa antar nabi? Internal ya. Sudah sekarang ke internal. Kalau internal lebih banyak lagi contohnya. Yang masyur tentu masalah Betul Magdis. Dulu Rasulullah pernah sholat menghadap Betul Magdis 16 bulan. Berapa? 16 bulan. Gilat 17. Soalnya khilafnya hanya 16 dan 17. Kalau ada bilang 10 bulan berarti enggak pernah ngaji khilafnya. Karena khilafnya itu hanya 17 sama 16. Akhirnya sama Allah diminta disuruh menghadap ke Ka'atah. Saya ulang lagi. Itu tetap masalah antar nabi sebetulnya. Begini. Makom itu kalau dalam bahasa Arab bukan kuburan. Kalau di Indonesia kan makomnya Sunan Bunang itu kan kuburan. Kalau makom dalam bahasa Arab itu sesuatu yang pernah dipakai singgah itu namanya apa? Makom. Lalu Rasulullah itu pertama di Medina itu Madhu Betul Magdis itu 16 bulan. Orang Yahudi senangnya bukan main. Sampai mereka bilang gini. Muhammad itu gaya-gaya nantok punya agama baru. Tapi kebelahnya ikut kita. Bagus lah anak itu. Masih tahu diri. Bagus katanya. Itu masih tahu diri. Jadi senangnya bukan main orang Yahudi. Karena kebelahnya Muhammad sama dengan mereka. Ya tentu mereka jangkar Muhammad. Bukan Sayyidina Muhammad atau Rasulullah Muhammad. Karena mereka masih gak iman. Nabi itu ya agak tersiksa. Karena beliau secara gen turunan Nabi Ibrahim. Dan kiblatnya Ibrahim itu Kakbah. Agak tersiksa tapi samikna wa atokna tetap madab ke Betul Magdis berapa? 16 bulan. Suatu saat. Nabi Muhammad itu disuruh madab ke Kakbah. Ini dengerin. Akhirnya madab ke Kakbah. Apa yang terjadi? Orang Yahudi komentar gini. Muhammad itu gimana? Dia diperantauan. Rindu sama keluarganya. Terus rindunya itu diaplikasikan jadi perilaku agama. Jadi dia madab ke Kakbah dilangkap kangen. Kayak saya kan orang Rembang. Rembang itu apanya Jogja? Timurnya apa? Jakarta itu mana? Barat sana. Ibaratnya saya orang Jakarta. Terus merantau di Jogja. Dulu kiblatnya itu menghadap ke timur. Terus keperhatikan sama Doko Barat ke atas sampean. Wah itu Pak Dunia kangen apa? Keluarga. Itu kan kurang ajar orang Yahudi. Jadi. Orang Yahudi itu memang paling pintar buli. Makanya kalau sampean tukang buli itu ya agak-agak. Ya enggak. Saya enggak ngomong agak-agak ya. Pokoknya agak-agak ya. Pintar buli orang Yahudi. Makanya enggak ada orang debat sepintar orang Yahudi. Yang bisa ngalahkan hanya Tuhan itu. Orang Yahudi itu yang bisa ngalahkan hanya Tuhan. Dulu saya dinali orang paling terkenal cerda. Itu kalau sama orang Yahudi itu poseng. Coba Nabi itu perang tapi enggak boleh membunuh. Kayak apa susahnya? Beliau jadi sasaran tembak. Tapi enggak boleh. Bunuh. Kalau sahabat kan enak. Duel is. Relak. Santai. Bisa taruh. Kalau Nabi enggak boleh. Makanya Nabi itu meskipun ikut perang terus. Enggak ada sejarah orang yang dibunuh. Ya hanya satu peristiwa itu pun dipacak orang kabir. Si tangkis Nabi pedangnya kembali ke dia mati. Tapi enggak ada yang Nabi. Karena Nabi kalau pembunuh itu terus. Kayak pendekar kan. Ya susah juga punya Nabi kok. Habis perang usahnya Nabi tanya. Bahwa habis serang berapa? Seribu. Ya repot juga punya Nabi mantan apa? Pembunuh. Meskipun yang dibunuh orang kabir. Tapi kan kayak apa ya? Fitrah manusia itu akan menolak kepemimpinan orang yang. Yang gitulah pokoknya enggak bisa diterangkan. Makanya Nabi itu enggak pernah bunuh. Pesipun kayak apa musuhnya. Tapi enggak pernah bunuh. Untungnya di sekeliling orang-orang yang tadi. Jangan bilang itu suka bunuh ya. Pokoknya perang gitu ya. Perang dengan bunuh itu beda. Kalau perang itu fair apa? Sama yang mana tadi? Nabi Ibrahim ya. Makom tadi saya ulang lagi. Nabi Muhammad menghadap ke Baitul Maktis. Itu hanya Allah nuruti. Ini loh Nabi betul. Tahu betul bahwa di antara syariat adalah Baitul Maktis. Karena semua Nabi pernah berkiblat Baitul Maktis. Tapi Nabi ketika menghadap ke Ka'bah. Nah Nabi juga dibilangin sama Allah. Ini loh syariat yang benar. Karena Ka'bah juga kiblat. Seng A'taku. Lebih tua ketimbang Baitul Maktis. Maka disebut Ka'bah Atikok. Ilal ma'ilal Baitil Atik. Kalau Quran bahasakan Ka'bah apa? Wal yatawwafu bil Baitil Atik. Atik itu tua sekali. Ya sudah. Ketika berstatus tua itu orang Yahudi so'eneng. Mergorok lirune Muhammad. Mereka nantang. Muhammad ayo debat terbuka. Nabi Rawa. Bagaimana Anda bilang Ka'bah itu? Ka'bah tertua. Wong Ka'bah itu pertama yang menghadap sana itu ya kamu. Semua Nabi menghadapnya ke Baitul Maktis. Terus Nabi Muhammad mulai berargumentasi ilmiah tadi. Tidak. Ka'bah itu ka'bahnya Ibrahim. Jadi Ibrahim dulu itu yang mulai dulu ka'bahnya itu di Ka'bah. Terus orang itu tanya buktinya apa? Terus dijawab. Ternyata di situ ada jejak kakinya Nabi. Ibrahimnya itu batu yang diinjak beliau ketika bangun. Itu argumentasi ilmiah. Lalu barang orang Yahudi kehilangan ilmu. Itu gobloknya orang Yahudi. Makanya yang bisa kalahkan Yahudi hanya Allah SWT. Luang Ibrahim saja golongan kita. Pengikut kita. Ibrahim itu pengikut Yahudi. Wah itu Nabi mulai senyum-senyum. Mulai tertawa-tawa. Wih kugobok orang terdidik. Karena itu ibaratnya kayak kamu bilang. Soekarno itu pengagum Puan Maharani. Kira-kira seperti itu. Soekarno itu pengikut Puan. Karena Yahudah itu Yahudah bin Ya'kob bin Eshak bin Ibrahim. Saya ulang lagi ya. Nasabnya Yahudi ya Pak. Yahudah bin Ya'kob bin Eshak bin Ibrahim. Jadi Ibrahim itu membah keempat dari Yahudah. Tapi karena mereka kalah dibat. Ibrahim itu pengikut Yahudi. Itu sama dengan bilang apa? Soekarno itu pengikut Puan Maharani. Itu kan jadi aneh. Atau Gus Dur pengikut Mbak Yeni. Atau Bahasem. Bahasem Masari pengikut Mbak Yeni. Itu kan aneh. Wakhirnya sama Allah diingatkan. Makanya ada ayat. Perjadian debat ini semuanya harus ilmiah. Tapi kenapa perdebatan Anda malah tidak ilmiah. Orang Yahudi iftaduhu malu semua. Wah semuanya Muhammad. Itu satu-satunya kekalahan orang Yahudi. Tapi ayat-ayat seperti ini itu tidak populer. Ayat ha antum ha ula'i ha jastum fi malakum fi ilm falimatu ha juna fi malai salakum fi. Jadi Islam betapa hebatnya Islam. Kalau debat harus ilmiah. Dan Kak Nabi menantang perjadian kita debat ini ilmiah. Kenapa sekarang jadi tidak ilmiah. Yaitu kamu mengatakan Ibrahim itu pengikut Yahudi. Padahal Ibrahim dengan Yahudi itu dulu Ibrahim. Bahkan ya semuanya kalah. Tapi tetap ra Islam. Nah. Makanya terus Kak Bah dibuktikan ketuaannya lewat apa? Fihi ayatum bayinatum makamu Ibrahim. Itu bukan makam kuburan. Karena makamnya Nabi Ibrahim tetap di Ibrahim. Tengguna di Palestina. Kira-kira itu Palestina. Jari Israel juga di Israel. Bila nanti. Jari Israel juga di Israel. Jari Palestina. Sama nazi arah ke sana di Ibrahim. Di makamnya Nabi siapa? Ibrahim. Jadi jelas ya. Jadi Nasa Mansur itu ketentuan yang dikehidaki Allah SWT. Untuk menguji loyalitas manusia. Menanggalkan semua akalnya. Makanya saya mohon sekali siapapun yang ngaji saya. Dimanapun. Sekali-kali manusia itu harus menanggalkan akalnya. Sekali Anda pakai akal. Maka Anda akan ingkar dengan Nasa Mansur. Nasa Mansur itu hukum yang direvisi. Yang dibatalkan. Makanya orang Yahudi lagi-lagi pintarnya orang Yahudi. Provokasi orang-orang yang Islamnya belum kuat. Diprovokasi gini. Lihat itu Muhammad. Dia kebingungan cara beragama. Kadang bilang A, besok bilang B. Jadi Nasa Mansur dianggap satu bentuk kebingungan. Enggak kurang ngajar. Wakhirnya sebagian orang yang murtad. Makanya Nasa Mansur itu satu peristiwa yang menjadikan banyak orang murtad. Karena diprovokasi orang Yahudi bahwa itu bentuk kebingungan Muhammad. Akhirnya tersayakul usufah umnan nasi ma'wallahum angti blati mulati ka'an waliyah. Kelirunya orang Yahudi adalah ternyata Nasa Mansur yang dipilih Rasulullah itu semuanya ada di Taurot dan Injil. Termasuk di Taurot dan Injil. Di Sifatihah dan Nabi Yusolli ilal Qiblaten. Bahwa Nabi ini akan bersolat dengan dua tipe. Makanya tetap ditantang. Kul faktuh bittorotifatluha imkuntum sojikan. Kalau kamu tidak percaya bahwa saya ini orisinal. Ayo bareng-bareng mengkaji Taurot. Tapi mereka tidak siap mengkaji Taurot. Karena Taurot semuanya mendukung Rasulullah Muhammad SAW. Makanya ini penting sekali ngaji. Jadi perdebatan itu macam-macam. Dan itu pintarnya orang Yahudi. Ungzuru ila Muhammadin tahayya rofidi ini. Yuhillu yauman wa yuharrimu ukhur. Ini penting saya kan. Makanya Nasa Mansur itu uji loyalitas. Itu Imam Malik kalau mencontohkan ke Imam Sati. Saya berisikan contoh keke. Ini saya melanggar waktu ini. Ini sudah berapa. Saya ya. Sayang tidak mengesahkan diri saya. Ya misalnya ini ya. Ini kertas Saba. Terus ini tak kasih uang misalnya. Uang 100 ribu. Atau kalau contoh Imam Shafi'i dulu. Di didik Imam Malik begini. Ya Shafi'i kalau kamu punya dua budak. Dua pembantu. Dulu kan masih ada budak. Dua pembantu lah kira-kira. Senang mana yang cerdas sama yang goblok. Senang yang cerdas. Kalau yang nurut sama yang bantan. Senang yang nurut. Nah yang nurut itu yang goblok. Makanya tinggal dibalik saja. Kamu tak bedai ya. Senang mana punya istri yang cerdas apa yang goblok. Coba-coba. Atau ibu-ibu, mbak-mbak ini. Senang mana punya suami yang cerdas atau yang goblok. Kalau cerdas gak bisa diakali. Tapi goblok. Nurut tapi ya kadang disini-sini. Nah. Itu kan antar manusia. Masalahnya kita menghadapi Allah subhanahu wa ta'ala. Yang semua kita pasti bodoh. Kita menghadapi Allah subhanahu wa ta'ala. Yang semuanya kita pasti bodoh. Allah jelas ngerti kan. Wakanal inshanu doluman. Jawulan manusia itu banyak dolemnya. Dolom itu sifat mubala kok. Kalau orang dolem sekali, dolem. Kalau sering, dolem. Kalau jahil biasa, jahil. Kalau banget jahili, jahul. Bahwa syarab kan gitu memang. Ghofir, pengampun biasa. Kalau ghofur, selalu mengampuni. Buhuni, syakir. Makanya sifatnya Allah subhanahu wa ta'ala ikut wajan fa'ul semua. Ghofur, syakur. Atau diikutkan wajan fa'al. Kalau goblok biasa, jahil. Goblok banget, jahil kan gitu. Kafir biasa, kafir. Kalau kafir banget, kafar. Jadi wajan balau itu bisa fa'al. Bisa fa'ul ya. Kafirin, kafar. Atau kafur. Paham ya? Malah kok malah gak jinahku. Tapi ini memang perangkatnya. Ini kan perang. Mau gak mau. Makanya misalnya Allah gak suka. Kula kafarin banget kafir. Apa? Paham ya? Kula khawarin banget, khianate. Kalau khawin khianate biasa. Kalau khawan sering, khianate. Nah manusia itu kata Allah. Dholuman. Terus buanget dolimi. Buanget. Itu kalau yang ngarang hikam mencontohkan itu gini. Manusia itu pas benar saja salah. Apalagi pas salah. Makanya dulu bapak saya ngajarin saya. Istiqomah ya abik ya. Tapi kadang-kadang anak keterusenya. Istiqomah ngangkangi. Orang iya udah punya kesempatan. Masanya ada yang mau mencet. Ini mami terus. Sampai tua sampai mau mati. Itu istiqomah apa? Nggak memberi peluang yang lain. Nggak jawab. Jadi itu manusia. Jadi pas baik saja. Buruk. Apalagi pas buruk. Kayak saya gini. Di sini ngajar baik. Tapi saya ada-ada sopannya harus di atas. Padahal banyak orang yang sepuada Pak On. Ada beberapa yang saya... Kan terpaksa enggak sopan. Tapi yang menang nyuruh. Berarti yang menang dosa. Oh kemarin-kemarin saya minta dibawa. Supaya gajaran saya utuh ini gara-gara begini. Gajaran saya ini agak terkredit. Apa? Debit ya? Terdebit. Terdebit itu. Karena itu. Saya teruskan. Jadi manusia itu punya sisi itu. Karena manusia itu galum. Dan apa? Jauh lupakan. Hal insya'lu galuman. Problemnya ini ngadepi Allah yang selalu pinter. Yang kita selalu bop. Misalnya gini. Kamu ditanya Allah. Ini contohnya Imam Malik. Ikla' ha'di sohroh. Fa'inna tahtaha dahaban. Saya coba. Apa? Bungkaan batu itu kamu angkat. Di bawahnya ada emas. Lalu budak yang pinter. Berlogika. Oh disuruh buka itu karena ada emas. Berlogika. Kalau budak yang goblok enggak? Ya disuruh ya diangkat saja. Ada emas apa enggak? Karena perintah ya. Diangkat. Yang satu nurut karena perintah. Yang satu nurut karena ada emas. Ada sesuatu. Logikanya suatu saat. Tuhan itu hanya bilang gini. Ikla' ha'di sohroh. Batu itu angkat. Yang nurut. Yang goblok permanen tadi. Kan langsung angkat. Yang pinter. Ini ada apa lagi. Gosti kok harus diangkat. Ya enggak ada apa-apa. Nyuruh saja kata Allah itu. Wah enggak bisa. Sesuatu harus ada alasannya. Itu kira-kira mangkel loh baga. Oh mangkel. Nah. Logikanya manusia seperti itu. Makanya duwe murid pinter. Dirakyat pinter. Presiden ya susah. Mesti demo. Goplek ya susah. Di sini-sini uang. Ini kok enggak ada pilihan. Memangkan manusia itu enggak ada pilihan. Nah sekarang masalahnya gini di VK ini. Saya kembali lagi ke VK. Pertanyaannya secara pekih begini. Misalnya idda. Idda itu seorang perempuan. Ditinggal mati suaminya. Atau ditinggal. Atau cerai. Itu kan ada namanya apa. Idda. Idda itu memastikan apa tujuannya. Memastikan rahim itu. Steril dari mani. Atau sepirma jawat awal. Supaya nanti kalau dineka orang lain. Tidak terjadi ikhtilatul an. Ansak. Nasak. Oke. Berarti idda kita beri argumentasi secara ilmiah. Libaro atirohmi. Jadi misalnya Zahed. Mencerahkan istrinya Sri. Sri dalam keadaan masih bisa khed. Iddanya tiga kali. Masa su. Suci. Walmutallakotu. Ya terobas Nabi Anbusina. Salah sata. Lalu. Karena secara teori medis. Kalau khed berarti bukti tidak hamil. Apalagi kalau khednya terulang-ulang sampai tiga. Kali pasti tidak hamil. Jika kalau nanti dineka orang lain. Pasti kalau ada anak. Ya anaknya Zahud Sani. Atau Zahud Keduh. Kedua. Berarti alasan idda. Libaro atirohmi. Oke. Kita sok pinter. Sok bijak. Pertanyaannya adalah. Sekarang sudah. Baru satu bulan. Suaminya di Malaysia. Tidak pernah ngumpuli. Dicek di medis juga. Berbukti tidak hamil. Apakah boleh tanpa idda? Semua ulama mengatakan tidak boleh. Tapi ini kan rahimnya jelas bersih. Ya karena idda itu menuruti perintah pengirahan. Pokoknya tetap idda. Tiga kali masa suci. Tiga kali masa suci atau masa khed. Itu ada perdebatan ulama. Tapi kan ini terbukti bersih. Meskipun terbukti bersih. Kata Allah harus idda tiga bulan. Atau berapa. Kira-kira tiga bulan. Empat bulan. Ya tetap harus idda. Kemilih mana sok pinter. Gusti berhubung ini. Pengirahan buat terang lo gitu. Berhubung. Jadi Tuhan apa Pak Wari? Berhubung Gusti. Ini jelas steril dari sperma mani. Jawet awal. Tidak usah idda. Sama saja kamu disuruh majikan kamu. Ikhla Adi Sakrah. Berhubung. Tidak ada apa-apa. Tidak usah ya. Kira-kira mangkel non. Budak yang seperti itu. Mangkel non. Maka dipotohkan kebodohan dalam beragama. Betul itu memang. Makanya Nabi itu unik. Pernah bilang itu gini. Maksudnya goblok yang jenis ini. Bukan goblok betulan maksudnya. Maksudnya goblok jenis ini itu ya tetap pinter. Tapi pinternya dibuang. Purak-purak goblok demi samikna. Jadi saya misalnya kok pinter. Pinter dan goblok tadi. Sekaligus. Pinter dan goblok. Ya bahwa ikhla Adi Sakrah. Faina tak tahadaban. Tak angkat. Karena saya tahu dibawa ada emas. Tapi di hati saya. Sajananya ya mergo perintah. Suatu saat kalau disuruh Allah. Ikhla Adi Sakrah. Perintah ya tak angkat. Ya sudah. Jadi ya pinter ya goblok. Saya tahu namanya perintahnya Allah. Pasti ada hikmahnya. Hikmahnya iddah adalah libaro atir rohmi. Tapi hikmahnya jadi kawuloh adalah nurut perintah Allah. Cik tahu alasannya maupun ti. Ya di sini ada illatul hukmi. Untuk membangun kecerdasan. Tapi ada loyalitas untuk membangun ubudi. Ya bahwa kita ini kawuloh roh-raroh. Tetap lo. Makanya tadi pagi saya cerita Seidina Umar. Seidina Umar kayak apa cerdasnya. Tapi tetap ubudi ya. Yaitu Rasulullah SAW sering dibuli orang kafir. Muhammad itu gaya-gaya nantok. Wong rawlah nyembah berala. Rawlah nyembah watu. Ini nyembah hajar aswat. Karena dilihat dari jauh kan tetap nyium hajar aswat. Coba kalau kamu lihat dari jauh. Kamu sur dari jauh. Kan kayak sujud sama batu. Makanya Seidina Umar. Karena orang kafir masih cara berpikir gitu. Tiap nyium hajar aswat itu komentar. Gedumel. Alim tuan laka hajarun la tadurwa la tanfa. Walau la an niro'aitu Rasulullah. Kebalaka ma kebal. Bukan. Aku rana ke watu. Yuraman doroti raman fati. Kalau saja saya tidak melihat nabi nyium kamu. Saya tidak sujudi nyium kamu. Jadi tidak berdoa. Doa mustajab itu tidak. Merutuh. Karena Pak Umar tahu. Ini masalah secara tauhid. Kalau saya doa di depan hajar aswat. Nanti dikira sirik. Karena doa di depan batu. Tapi kalau saya tidak nyium nyulayani sunnah. Rasul. Yaitu nyium hajar. Setengah-tengah. Nyium sambil gerutuh. Itu sudah kompromen. Ya nyium tapi. Gerutuh. Kayak apa. Makanya ya cerdas tapi ya goblot. Ya cerdas. Itu uniknya Rasulullah. Jadi muji orang pinter ya sudah lah. Tapi nabi pernah dalam suatu hadis mengatakan. Aksaru ahlil janah albulbu. Aki-aki penduduk suargo itu orang bodoh. Artinya orang bodoh itu bukan bodoh betulan. Dia meninggalkan akalnya. Demi loyalitas ubu. Ubu dia. Nah untuk menutup sesi ini. Ini terakhir betul. Tak tutup. Setelah ini selesai. Untuk menutup itu bukti begini. Perang badar itu perang yang tidak mungkin dimenangkan umat Islam. Karena orang kafir itu seribu dengan pasukan full. Dengan peralatan perang full. Rasulullah itu tahun ke-2 Hijriah. Itu pasukannya hanya 313. Itu pun pedang itu. Untuk orang lima itu hanya ada pedang satu. Jadi kalau mau dibaca orang. Sih kan nilai pedangnya aku. Itu kan gak kebayang. Perang dalam keadaan seperti itu. Jadi mesti kalah. Orang kok mungkin kalah. Mesti. Tapi Nabi itu tetap bilang. Saya ini disuruh Allah perang. Ya harus berangkat. Ya itu perang badar. Kata para sohabat. Ya Rasulullah ini gak masuk akal. Sudah gak usah perang. Ini gak masuk akal. Maksudnya Allah. Sudah gitu dadaan. Gak ada persiapan. Lucunya apa? Sohabat itu ketika Nabi. Nabi tetap berangkat. La'akhrujan nawala wakti. Nabi ini kan saya tetap berangkat. Meskipun sendi. Sendi. Setelah Nabi berangkat sekian meter. Itu sohabat ikut semua. Kata Nabi. Lah kamu kok ikut? Ya ikut saja. Kata kamu mesti kalah. Ya anggap saja setor nyawa. Demi loyalitas pada jenengan. Itu makanya gak ada periode sebaik. Periode sohatat. Tapi yang gerutunya jalan. Karena gerutu ini bawaan ilmiah. Makanya kita loyal sama presiden. Tapi yang gak cocok ya gerutunya jalan. Tapi bawaan mencintai Indonesia tetap jaga stabilitas. Itu bawaan cinta Indonesia. Bukan cinta pejabat yang kadang. Gerutunya jalan. Tapi bawaan loyal sama Indonesia. Tetap mengaku. Mengaku. Bawaan loyal sama Rasulullah tetap ikut perang. Bawaan akal karena gak masuk akal ya. Gerutu. Dan itu uniknya Quran itu. Mengapresiasi itu dan daging gak masalah. Saya bacakan ayatnya. Peristiwa badan ada peristiwa. Kamu itu keluar untuk perang. Sohabat kamu ngikuti. Tapi mereka lakarihun. Gak seneng sebetulnya. Karena gak masuk akal. Ya bergermeng tapi ya derek. Mereka mendebat kamu dalam kebenaran. Jadi ya Rasulullah wang perang karuan kalah. Jangan lakuni. Alasannya nopo. Laku kok melok. Ya saya harus ikut jeneng anjian jeneng nabim. Itu unik. Kalau orang sekarang mana mau. Kalau gak masuk akal gak mau melakukan. Jadi uniknya Quran gitu. Quran itu membolehkan psikologi manusia. Makanya Allah ini kan. Kutiba alikumul kita. Lahuwa kuruhul lakum. Ya saya tahu. Kamu gak suka perang. Allah yang ngakui. Lahu kuruhul. Gak apa-apa. Tapi ketidaksanangan kita harus dilawan. Demi ikuti Allah dan. Misalnya perempuan. Allah juga gitu. Wa'ashiruhunna bilma'ruf. Gauli istri kamu. Mu'amalah secara baik. Kata Allah. Fa'in karih tumuhunna. Fa'asa antakroru sya'a wa'ala wawfi khairam kasira. Mungkin ada watak yang kamu gak suka. Tapi disitu ada kebaikan. Allah ngaku yang namanya suami. Mesti ada watak yang gak suka dari istri. Juga sebaliknya lebih banyak lagi. Yang suami istri kamu gak suka watak kamu. Suka gak suka hidung kamu. Wajah kamu banyak lah yang gak disuka. Tapi demi kestabilan negara suami istri ini. Mereka lo. Loyal. Justru tuh bagus. Maka jagalah ilmu. Juga jagalah loyali. Itu yang perlu saya utarakan. Jadi makanya agama ini dibangun dua. Satu kecerdasan khikmah. Yaitu. Ya al-hukmu ya juru ma'ilati wujudan. Wadaman. Tapi juga ada ubudiyah. Bahwa agama ini milih Allah. Maka sami'na wa ton. Karena begini logikanya. Saya ulang lagi masalah batu. Iqlak hadis sohra fa'ina tahta hadaban. Terus saya angkat. Pembantu saya ngangkat. Dia saya gaji. Atas nama apa? Nurut kan? Atas nama menemukan emas. Apa-apa sama Nurut? Nurut. Karena emas itu juga penemuan saya milik saya. Ngangkat batu yang gak ada emasnya juga atas nama Nurut. Jadi rapot yang saya berikan ke pembantu saya. Saya itu tentang Nurut dan tidak Nurut. Saya kan gak peduli dengan cerdas dan tidak cerdas. Itu kan gak sesuatu yang nguntungkan saya. Nah Allah juga gitu. Kecerdasan kamu, pinter kamu itu gak nguntungkan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah itu gak butuh pinter kamu, cerdas kamu. Allah hanya butuh mental ubudiyah kamu. Makanya Allah mensifati nabinya hanya subhanallah di asroh di abdihi. Karena status tertinggi manusia adalah sifat keham. Makanya ya Tuhan nafsul mud. Ma'inna iruji'i ila robhiki rohdiyatam. Mardiyah faduhuli fi ibadih. Berstatutas bagiham. Mbah baru waduhuli. Nah kalau kamu berstatut sampai harus baik. Gak usah kagian bantah. Coba kalau kamu rasional. Ya Allah kenapa bikin surga nanti-nanti? Engkau kan bikin sekarang. Ngapain repot-repot nanti? Jadi kacau semua gak? Makanya yang perlu didahulukan adalah status Masuklah berstatut sebagai hamba saya. Khasnya hamba tadi. Ya cerdas karena semua yang diperintahkan Allah pasti ada hikmahnya. Tapi kecerdasan ini kadang kita tinggalkan demi loyalitas ubu dia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.